ini si kang boris teh kemana katanya mau ajarin saya bikin mikroba sama bikin pupuk alami assalamualaikum ang walaikumsalam kang boris saya kira tengkulak tadi teh tengkundok tengkwisnu gak mirip gimana mang udah dapet pindal belum haa pindal itu teh apa lagi ya tuh pindal mang pinjaman modal oh udah saya teh udah dapet pindal dari kooperasi bukan dari tengkulak cakep mang ngomong-ngomong kang boris jadi gak nih mau ngajarin saya bagaimana caranya bikin pupuk alami jadi dong mang supaya modal yang cukup untuk biaya tanah makanya kita bikin pupuk sendiri pupuk alami nah pakai metode taninusantara supaya kawan petani tidak lagi mengeluarkan uang buat beli pupuk tapi sebelum mulai tanam ini tanahnya kita siram dulu mang sama mikroba jadi fungsinya mikroba itu untuk mengurai dan menggemburkan tanah oh berarti kita bikin mikrobanya dulu nih Iya bikin mikrobanya dulu ini bahan bakunya udah siap belum siap dong udah saya siapin nih nah ini dia nih ini kentang rebusnya nah terus nah ini dia saya udah cari tadi daun humusnya alias leafmol terus air tinggal ambil dari situ sama ini nah ini dia nih garam krosok ini juga boleh minta ma tempat tetangga tadi kagam bodoh ini mang jauh-jauh Assalamualaikum Waalaikumsalam eh Mas Doli tuh sampai ada kang boris ada angin apa ini angin tak ada KTPnya tuh udah dijawab angin kagak ada KTP ini Mas Doli kang boris teh mau ajarin saya bagaimana caranya bikin mikroba supaya untuk menjaga kesuburan tanah sorry ya man sorry kalau soal bikin mikroba sayatnya udah tahu duluan sombong amat yaudah kita langsung aja cara bikinnya ya ya setuju tidak saya sama sekali tidak setuju Bapak terserah Bapak mau setuju apa enggak emang saya pikirin udah 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 dingin aja kita logitin aja ya udah yang pertama kita siapin air dalam ember kisaran 20 liter tapi ingat jangan pakai air pump karena air pump itu mengandung kapurit Oke kalau gitu saya siapin dulu airnya ah saya ambil dari sini ya awas kecemblung enggak dong Cukup 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 ya Boris ya ini kalau pakai air hujan boleh enggak ya boleh lah Mang asal jangan pakai air mata ini kalau airnya udah siap sekarang kita masukin garam kerosok Oh iya gimana kermen nah ini nih ya garam kerosok satu genggam Mang Oh cukup satu genggam garam kerosok cukup masukin Oh habis itu diaduk biar larut diaduknya berapa putaran Kang Boris kemungkinan dua putaran ngarepsi dua putaran satu putaran juga udah kelar nah sekarang tentang memang kentang ya kentang rebus setengah kilo itu dipotong-potong Oh ya ya pakai ini ya tunggu-tunggu nah pisau nya juga udah saya siapin yang Boris ini dipotong-potong-potong-potong man nih bebas ya potong ini ya ya gitu mah ya itu baru tuh masukin kekos kaki Oh apa saya tel lupa enggak bawa kos kakinya Kang Boris ah gimana masukin kentang rebus sama daun humusnya tuh ya petani milenian udah ganteng sepatu nyapik bagus udah ganteng bilang aja butuh kakinya kakinya segala sepatu pasang pasang dong Mas Doli sekali ya di bahannya nih eh eh aduh ganteng-ganteng kos kakinya bau sama pusuk masukin ya kentangnya ya iya iya nah memang kalau udah dimasukin tinggal diikat Mang diikat apa lagi Mang saya juga lupa bawa talinya Kang Boris Tidurah lajim capang bayi Mang Jocok Mang Jocok namanya sepatu ada talinya tadi kos kakinya sekarang talinya sekali sepatunya tuh pakai kebunan apaan emosinya itu deket Mang dikit nih ya diket biasa aja begini ya oke sudah terus masukin ke dalam embernya nih yang udah beri saya iya ini dicemplungin ke sini ini diket nih diketin ke sini ya nah terus kentang rebusnya dibecek-becek Mang di dalamnya ya berak ke luar sarinya Oh ya sarinya itu untuk makanan atau proteinnya Mang oh gitu nah eh Kang Boris kalau nggak ada kentang gantinya apa tuh pakai pisang rebus Mang tapi kandungan yang paling bagus itu adanya di kentang waaah Mas Dulewis pinter jadi mineral sama proteinnya udah siap nih nah terus ini eh humusnya liat leafmol gimana dong jadi dimasukin kos kaki Mang Oh sama Oh yang ini Aduh sama nih bau berapa ini dua genggam aja Mang iya dua genggam nah memang iya terus ikat lagi Mang sama di iya talinya mana tadi Mas Doli nih 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 iya ikhlas kalo ngasih Mang ngebantuin main ikhlas iya Mang oke masukin lagi Mang iya diket diket di wadahnya diwadahnya terus ya udah diket terus becek-becek lagi Mang ini di dibacak-bacak lagi iya biar mikrobanya keluar wah iya Kang Boris keluar tuh makanan sama mikrobanya udah keluar airnya udah tampak keruh iya berarti kalo gini mah udah bisa digunakan ya sabar 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 ini kita tutup dulu tutup terus ditaruh di tempat yang teduh agak boleh yang namanya terpapar sama sinar matahari secara langsung Mang huuu berarti harus didiamkan dulu selama berapa lama dong didiaminnya selama satu tahun lebih Lamaan, cukup dua kali 24 jam, nah nanti bakal keluar-keluar bui-bui yang banyak itu, Mang. Jadi kayak gini, Mang, tuh. Ini kalau udah keluar bui-bui yang banyak, berarti pembuatan mikrobanya itu udah berhasil. Tinggal diaplikasikan, disemprotkan ke lahan sebelum ditanami. Oh, iya. Iya, Mang. Ini dalam takaran 1 liter mikroba, itu dicampur airnya berapa liter, Kang Boris? Kalau untuk 1 liter mikroba, maksimal dicampur airnya 10 liter, Mang. Untuk penggunaannya itu sesuai kebutuhan, Mang. Oh, berarti sesuai dengan kebutuhan tanahnya, Mang. Nah, bener. Mantep kan, Mang. Semua petani udah pasti bisa tuh bikin mikrobanya sendiri. Murah biaya bikinnya, mudah cari bahannya. Sederhana cara pembuatannya, bahagia petani. Tapi ngomong-ngomong, bahagia sih bahagia. Kau sekakek matahari sepatu saya gimana? Iya, tunggu. Dua kali 24 jam, baru bisa diambil nih. Tuh lama-ama. Tuh lama-ama.